Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Cerita sebelumnya terjadi pertarungan besar dalam beberapa blok. Sampai akhirnya Luffy dan Lo berhasil masuk ke dalam istana utama. Yang berarti puncak terakhir dari pertarungan besar ini akan dimulai. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Dressosa Part 7 versi Efek Anime. Cerita bersingkat lagi dari Luffy dan Lo yang hampir sampai ke istana atas. Tapi sebelum menuju ke sana, Lo memberi arahan kepada Luffy untuk bisa mengalahkan Doflamingo. Karena kekuatan Dofi yang saat ini tidak bisa diremehkan. Terjauh dari sana Sugar yang baru sadar pun mencoba untuk mengalahkan mereka dengan cara berpura-pura sebagai anak kecil. Mengapa demikian? Lantaran Lo dan Luffy tidak mengenalnya. Dan seperti yang dikira Sugar berhasil mengelabui mereka. Tentunya hal itu dimanfaatkan oleh Sugar untuk merubah Luffy dan Lo menjadi mainan. Dari kejauhan Viola yang melihat hal itu sangat panik. Akan tetapi, Usopp tidak akan membiarkannya. Dikarenakan dirinya akan menembakkan sesuatu kepada Sugar dengan amunisinya tersebut. Tapi kendalanya kali ini targetnya berada di istana, yang berarti jaraknya sangat jauh. Tetapi hal itu tidak menghentikan niatnya karena ia yakin sekali akan mengenai Sugar. Jadi untuk itu, ia meminta Viola untuk mengarahkan target ke Sugar dengan tepat. Terlihat mustahil kata orang, tetapi di tangan Usopp pastinya ia bisa melakukannya. Mengingat ia adalah penembak Jitu di kapal Mugiwara. Meski demikian untuk memidik Sugar sangatlah susah. Namun tiba-tiba saja Usopp bisa melihat jelas Sugar dengan matanya. Atau bisa dikatakan, Usopp membangkitkan Ken Munshoku haki secara tidak sadar. Dengan hal itu Usopp dengan langsung menembakkan amunisi tersebut. Terlihat kalau amunisinya itu secara tepat bisa melewati ventilasi jenelai istana dan mengenai Sugar. Ternyata amunisi itu adalah gambar muka dari Usopp. Benar saja, Sugar yang melihat hal itu langsung pingsan seketika. Tentunya Luffy dan Lau kebingungan dengan apa yang terjadi. Tetapi setelah melihat gambar dari Usopp pun baru mengetahuinya kalau anak kecil itu adalah musuh. Singkat cerita mereka berdua langsung menuju ke lantai atas dan bertemu dengan Doflamingo dan Trebol. Sesampainya, mereka melihat situasi yang sangat menyedihkan. Dimana Bellamy dihina dan dihajar habis-habisan oleh Dofi. Tentunya hal itu membuat Luffy sangat marah. Dengan kemarahannya itu Luffy langsung meminta Lau untuk menggunakan serangan gabungan. Yang mana Luffy akan menyerang Lau dengan alibi Lau akan berpindah tempat dengan Dofi. Dengan begitu akhirnya Dofi langsung terkena serangan kuat dari Luffy. Tak hanya itu, Lau juga menebas Trebol dengan kekuatan barunya. Yang dikatakan jika terkena serangan tersebut, maka tubuh yang terpotong tidak akan kembali dalam beberapa menit. Jadi musuh utama kali ini hanya Dofi saja. Atas serangan tersebut Dofi cukup terkejut, tetapi jika tidak begitu, maka pertarungan tidak akan menarik. Untuk membuat pertarungan menjadi menarik lagi, Dofi membuat bayangannya dan mengendalikan Bellamy untuk melawan Luffy. Yang nantinya pertarungan akan dibagi menjadi dua. Yakni Luffy melawan Bellamy dan Lau akan berfokus melawan Dofi. Di suatu sisi Sabo yang bertarung dengan Fujitora berhenti. Alasannya Fujitora tidak akan mengganggu Mugiwara lagi. Melainkan kini akan bertarung dengan bajak laut itu. Apakah nanti bisa mengalahkan Dofi atau sebaliknya? Akan hal itu akhirnya Sabo pun pergi dan menolong para penduduk yang kesusahan. Pada istana lama juga demikian. Yakni semua penduduk yang awalnya ingin berniat menangkap Raja Riku mengurungkan niatnya. Malah sekarang bersujud di hadapan Sang Raja. Dengan alasan, meski semua seperti itu Raja Riku tak memperdulikannya. Malah berkata kalau ini adalah kesalahannya. Jadi sekarang penduduk akan mempercayakan negeri ini kepada Luffy si topi jerami. Karena hanya dia yang bisa mengalahkan Doflamingo. Scene berganti ke istana pusat. Sebelum memulai pertarungan tersebut, di sini akan terungkap masa lalu dari Lowe, Dofi, dan seorang yang bernama Corazon. Cerita bermula pada sebuah kota yang bernama Flavens atau Kota Putih. Dikatakan semua penduduk di sana hidup sangat mewah berkat ada sumber daya alam yang bernama Emberlid. Yang dikatakan perhiasan itu sangat mahal dan menawan. Mengetahui hal itu, para penduduk mencoba menggali lebih jauh untuk mendapatkan Emberlid. Tetapi hal itu adalah petaka yang sangat besar yakni Emberlid yang sebelumnya adalah perhiasan, malah berubah menjadi beracun yang katanya bisa menular. Mengetahuinya pemerintahan hanya bisa diam saja dan menutupi kebenaran tersebut. Nah, di kota itu Lowe terlahir dari keluarga dokter yang cukup terkemuka. Dalam kehidupannya tersebut, Lowe adalah anak yang rajin dan pintar tentunya dalam bidang kedokteran. Saking pintarnya sampai-sampai, ia jarang keluar rumah. Namun pada hari itu Lowe dan adiknya serta ibunya akan jalan-jalan dalam suatu festival. Tak terduganya adiknya itu terkena penyakit yang aneh, yaitu di sekujur tubuhnya ada yang berwarna putih, tak lain akibat racun Emberlid. Atas hal itu membuat ibunya terkejut dan sedih. Kenapa demikian? Lantaran penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Dikatakan jika seseorang terjangkit penyakit ini, umurnya akan singkat. Bahkan jika memiliki anak, maka anaknya akan memiliki umur yang lebih singkat lagi. Akan hal itu ayahnya yang seorang dokter terkemuka pun tidak bisa apa-apa lagi. Nah, senyap pula, tiba-tiba saja para penduduk terkena penyakit secara bersamaan. Kabar tersebut terdengar sampai ke negara tetangga. Yang saat itu mulai berpikir bahwa kota itu sangat berbahaya. Jadi semuanya memutuskan hubungan dan mematasi dengan pagar agar para penduduk Flevens tidak bisa keluar. Jika bisa keluar, maka akan dibunuh secara langsung. Namun hal itu membuat penduduk Flevens marah dan terjadilah pertempuran berdarah maupun anak kecil sampai dewasa. Dan sampai akhirnya, negara tetangga akhirnya memutuskan untuk membunuh semua orang yang terjangkit racun tersebut. Nah, di situasi yang demikian, para penduduk yang tidak tahu pun hanya bisa mengevaluasi diri. Tetapi tidak untuk Lou, mengingat adiknya masih di rumah dan bertarung melawan penyakitnya. Di situ pula baru terjadilah pembunuhan besar-besar di kota itu. Lou yang tahu kerusuhan tersebut meminta adiknya untuk bersembunyi, sementara dirinya akan pergi ke bawah. Di bawah, ia melihat sesuatu yang menyedihkan. Dimana orang tuanya telah dibantai habis oleh seseorang. Mengetahuinya, ia merasa sedih dan tidak bisa berkata-kata. Dalam kesedihan itu, ia langsung pergi ke tempat dari sister. Tetapi malah membuat tangisannya menjadi-jadi dikarenakan semuanya telah dibunuh tanpa sisa. Kesedihan dan keputus asaan pun bertambah lagi saat di rumah sakit. Yang mana rumah sakit telah terbakar. Yang berarti adiknya telah mati. Saking sedihnya dan tidak bisa apa-apa lagi, seakan-akan dirinya merasa di neraka. Lantaran ia melewati banyak mayat yang bersimbah dengan pistol dan darah. Cerita berangkat dari Lou yang bisa keluar dari kota itu. Entah bagaimana caranya, pastinya keluar dari kota itu kepribadiannya berganti menjadi kejam. Mengejutkannya lagi, sekarang ia berniat untuk membunuh orang semenyak-menyaknya sampai mati. Mengingat umurnya saat ini tinggal 3 tahun saja. Lalu entah apa yang dipikirkannya, ia berniat bergabung dengan bejak laut di kota sebelah yaitu keluarga Don Quixote. Dengan tujuan ia ingin menghancurkan semuanya. Melihat tekad kuat dan mata tersebut, Dovi teringat satu masa yang pahit baginya. Oleh sebab itu, ia mengizinkannya untuk bergabung. Kemudian ditunjukkan masa lalu dari Doflamingo. Di mana ia terlahir dari darah dewa atau Tenryubito. Dovi ternyata memiliki saudara yang bernama Corazon. Dalam masa kecilnya, Dovi ini sangat nakal dan tak punya ahlak sama seperti Tenryubito lainnya. Berbanding terbalik dengan Corazon yang sedikit pendiam. Suatu ketika ayahnya tiba-tiba mengundurkan diri dari Tenryubito. Alasannya ingin hidup menjadi manusia biasa. Mengingat awalnya juga demikian. Sementara Dovi tidak mau tetap ia harus ikut dengan ayahnya. Nah, saat hidup sebagai manusia biasa, hanya Dovi saja yang sering mengeluh tentang tempat dan gaya hidup yang berbeda. Puncaknya ia marah-marah kepada para penduduk yang tinggal di sana. Para penduduk yang mendengar kata Tenryubito sangat marah dan memelototi Dovi dan keluarganya. Alasannya sudah pasti, karena mereka memiliki dendam yang besar kepada Tenryubito. Lalu pada malam harinya semua penduduk langsung membakar rumah dari ayah Dovi. Untungnya pula Dovi dan keluarganya bisa kabur dari amukan masa penduduk tersebut. Kini sekarang mereka tinggal di gubuk tua di tepi laut. Dalam kondisi yang seperti itu, Dovi selalu marah-marah dan menyalahkan ayahnya. Hingga suatu ketika, kemarahan memuncak lagi saat ibunya mati akibat suatu penyakit. Buruknya pula sesaat itu para penduduk mengetahui keberadaannya. Yang menyedihkan lagi, Dovi dan keluarganya dipasung di suatu tempat. Tujuannya para penduduk ingin menyiksa mereka hingga mati. Tentunya hal itu membuat Dovi, Corazon, dan ayahnya kesakitan tanpa henti. Namun dalam kondisi waktu itu, ia hanya bisa pasrah saja dari amukan masa. Tadi sangkanya Dovi yang mulai kesakitan dan hampir sekarat mengatakan hal yang seharusnya tidak dikatakan. Yakni ia memaki balik para penduduk. Tetapi meski begitu Dovi tetap berpegang teguh dan memaki mereka. Hingga akhirnya tiba-tiba saja Dovi mengeluarkan kekuatannya yakni Hoshoku Haki. Dengan itu membuat semua penduduk pingsan. Tentunya dalam kesempatan itu mereka langsung melarikan diri ke tempat yang aman. Selepas hal itu berlalu Dovi sangat marah kepada ayahnya. Lantaran karena ayahnya dahulu maka tidak akan jadi seperti ini. Yang membuat Dovi marah sekali adalah ayahnya hanya meminta maaf saja. Seketika, ia yang membawa pistol langsung membunuh ayahnya sendiri. Dengan begitu akan membuat kemarahan terhenti. Bisa dikatakan kalau saat ini sang iblis telah muncul dalam dirinya. Dari situ Dovi hidup sendiri dengan Corazon. Hingga suatu ketika Dovi diberi buah iblis oleh Trebol dan Diamante. Alasannya Dovi memiliki potensi sebagai raja. Dimulai dari situ Dovi memulai petualangan bersama dengan mereka dan membuat kelompok bajak laut sendiri. Tapi entah bagaimana Corazon tiba-tiba menghilang. Tapi pastinya saat berusia belasan tahun, akhirnya kembali lagi menjadi bagian dari keluarga Don Quixote. Kembali lagi dari cerita Loh. Dimana saat itu ia dilatih oleh Diamante dan lainnya untuk bisa menjadi kuat dalam 3 tahun ini. Dalam kelompok tersebut Loh menemui masalah dari Corazon. Dikatakan ia sangat tidak menyukai anak kecil. Oleh karena itu ia selalu berbuat kekerasan terhadapnya. Loh yang merasa marah pun esok harinya berniat untuk membunuhnya. Tapi sebelum itu ia menyuap PB5 dan Buffalo untuk diam. Dikarenakan dalam keluarga ini jika ada yang berhianat maka pasti akan dieksekusi secara langsung. Tanpa pikir panjang Loh langsung menikam Corazon dari belakang. Entah mati atau tidak ia langsung kabur dari tempat itu agar tidak ketahuan. Mengejutkannya, tak lama dari situ Dovi memanggilnya. Di sana Loh melihat hal yang mengejutkan yaitu Corazon masih hidup. Yang membuatnya bingung adalah Corazon tidak memberitahukan kebenarannya. Entah apa alasannya, pastinya hal itu membuat Loh menjadi tenang. Ternyatanya Dovi memintanya ke sini adalah melantiknya sebagai anggota. Alasannya sudah pasti karena Loh mirip dengannya. Jadi ia akan mengajari Loh 10 tahun ke depan agar bisa menjadi dirinya. Mengapa bisa seperti itu? Dikarenakan dalam perjalanan ini, ia memastikan akan bisa menyembuhkan penyakitnya tersebut. Dimulai dari situ Loh menjadi bagian dari keluarga ini dan berkeliling dunia dengan mereka. Tentunya juga bajak Loh Dovi Flamingo menjadi besar dan kuat. Pada suatu hari terungkap siapa nama Loh yang asli. Yang ternyata, ia memiliki nama Trafargal di Waterloo. Yang berarti ia adalah bagian dari Margade. Ketika mendengar hal itu, Corazon langsung membawanya ke suatu tempat. Mengejutkannya, disitu Corazon bisa berbicara. Ternyatanya ia memakan buah iblis Naginomi atau manusia yang bisa memanipulasi suara yang berada dalam jangkauannya. Jadi selama ini sebenarnya ia bisa berbicara. Tetapi ia enggan berbicara dengan keluarga Don Quixote. Alasannya karena dirinya sebenarnya hanyalah mata-mata dari angkatan laut. Mendengar hal itu, Loh sangat marah karena ia sangat membenci angkatan laut. Tetapi yang penting disini Corazon memintanya untuk tidak dekat dengan Dovi. Alasannya ialah musuh dari dewa adalah Margade. Konon katanya De adalah musuh bebuyutan dari dewa. Oleh sebab itu, ia meminta Loh untuk tidak berada dalam anggota ini. Jika Dovi mengetahuinya, maka bisa dipastikan dirinya akan mati di tangan dari Dovi. Tetapi setelah mendengar penjelasan tersebut, Loh malah akan memberitahukan kepada keluarga lainnya. Akan tetapi hal itu tak terjadi. Karena ia hanya ingin membalas kebaikan darinya sebelumnya. Selanjutnya Dovi dan lainnya akan pergi ke suatu tempat, dikarenakan angkatan laut yang dikomandui oleh Suru telah mengetahui keberadaannya. Dalam kesempatan itu, Corazon membawa Loh kabur ke suatu pulau terdekat. Beralasan untuk mencari obat dari Loh. Dovi yang mengetahuinya pun membiarkannya saja karena tujuan dari Corazon baik. Sayangnya selama beberapa bulan ini, Corazon tidak mendapatkan dokter yang tepat. Malah hal itu membuat Loh mengingat kesedihannya dahulu. Di perjalanannya itu juga terungkap kalau sebenarnya Corazon adalah angkatan laut, yang kini memata-mata keluarga Don Quixote. Oleh sebab itu, angkatan laut mengetahui keberadaan dari Dovi dan lainnya dengan akurat. Setelah tidak berhasil menemukan dokter yang tepat, Corazon merasa bersalah. Mengingat dengan semua ini malah menambah beban dari Loh. Jadi memang benar kalau ia adalah orang yang baik, berbeda dari Dovi. Loh yang baru mengetahui kebenarannya pun sedikit berubah dan memanggilnya dengan korosan, yang artinya Loh telah menerimanya. Senangnya lagi ia mendapat kabar dari Dovi kalau dirinya mempunyai buah yang sangat langka yaitu Ope-Ope Nomi. Dikatakan kekuatan buah tersebut yaitu bisa menyembuhkan penyakit apapun di dunia. Yang sekarang Dovi akan bertransaksi dengan bajak laut untuk membeli buah tersebut. Mengetahuinya, Corazon pun akan datang membawa Loh ke tempat tersebut. Tetapi sepertinya ia tahu kalau ini adalah jebakan. Namun jika tidak mendapatkan buah tersebut maka Loh akan mati. Untuk mempermudah rencananya, ia meminta Sengoku untuk membawa kapal angkatan laut untuk mengepung Dovi nantinya. Jadi bisa dikatakan sama-sama saling menguntungkan. Berlanjut dari tiga hari sebelum transaksi tiba. Kenapa demikian? Karena Corazon ingin memastikan apa yang terjadi nantinya sambil mencari lokasi dari bajak laut tersebut. Dan setelah beberapa rencana yang disiapkan, ia berhasil mengambil buah tersebut. Tadi sangkanya ia mendapatkan masalah dari bajak Loh tersebut karena kebodohannya. Tetapi ia berhasil kabur walau terluka parah dan berhasil sampai ke tempat dari Loh. Saat itu tanpa lama-lama ia menyuruh Loh untuk memakan buah tersebut. Benar sekali, setelah memakan buah itu Loh tidak kesakitan lagi. Kabar buruknya saat ini Corazon sudah lemas akibat beberapa tembakan. Untuk itu ia meminta Loh untuk memberikan surat kepada prajurit angkatan laut. Awalnya Loh menolaknya. Tapi karena Corazon sudah berbuat sejauh ini, ia pun memberikannya kepada seseorang. Sialnya Loh malah memberikan kepada orang yang salah yaitu Vergo. Yang tak lain adalah bawahan dari Dovi. Vergo yang tahu kalau Corazon adalah pengkhianat langsung menghajarnya tanpa ampun. Karena itu adalah ketentuan dari keluarga. Tetapi ia tidak membunuh langsung dikarenakan Dovi yang akan menghabisinya. Untungnya saat Vergo lengah, Corazon berhasil membawa Loh kabur ke suatu tempat. Di suatu sisi pulau, Dovi yang tahu kabar itu sangat marah besar. Dikarenakan dugaannya selama ini benar. Kemudian ia menggunakan kemampuannya yaitu sangkar burung agar Corazon dan Loh tidak bisa keluar. Lanjut dari Corazon yang membawa Loh ke sebuah peti harta karun di tempat bajak laut sebelumnya. Tujuannya yaitu agar nantinya Loh bisa selamat jika berada dalam kotak tersebut. Ditambah lagi ia akan menggunakan kekuatan menghilangkan suara agar tidak ada yang mengetahui apa di dalamnya. Sebelum menutup kotak tersebut, Corazon tersenyum dengan lebar. Beralasan agar nantinya Loh mengingat senyumannya ini. Karena ia tahu kalau sebentar lagi dirinya akan mati. Tak lama setelah itu, Dovi akhirnya datang menemuinya. Sebelum membunuh adiknya sendiri, ia bertanya kepada Corazon siapa dirinya dan keberadaan dari Loh. Dengan lantang, Corazon membeberkan identitas sebenarnya bahwa ia adalah angkatan laut. Sementara Loh telah keluar dari sangkar burung ini. Bertempatan pula Buffalo mengabarkan kalau ada bocah yang sudah berada di bawah dilindungi oleh angkatan laut. Mendengar hal itu, Dovi semakin memarah dan menembaki Corazon sama seperti ayahnya dulu. Di saat terakhirnya, Corazon berkata kalau Loh tidak akan menuruti perintahnya. dengan alasan kalau ia sudah bebas dari penderitaan. Loh yang mendengar hal itu sangat sedih dan tidak bisa apa-apa dan mengikuti kotak itu dibawa kemana. Dalam kondisi yang sedih itu, ia bisa kabur dari pulau ini dengan kesedihan yang mendalam. Lantaran ia mengalami kejadian yang sama lagi. Mungkin itu saja untuk cerita dalam part 7 ini. Selanjutnya, pertarungan dari Loh dan Dovi akan berlanjut lagi. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.